karena disini saya kena stop loss dan saya akan tetap open posisi buy oke saya akan tetap pending order buy limit di area support ini langsung aja saya setting oke disini saya pending sebanyak 5 layar aja sebenarnya ini melawan arah setup yang ada di time frame daily yaitu baris engalping sehingga disini kena SL ya semoga ini bisa nanti recover teman-teman Oke nanti kita akan cek bagaimana hasilnya aduh bukannya recover malah kena MC astaga turun jauh ya masih turun dia oke lah teman-teman kita jadikan pelajaran kedepannya ya oke sampai disini aja video hari ini semoga nggak konsisten ya 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 Terima kasih telah menonton